Oke guys sebelum kita mulai video ini buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya guys terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Indonesia selamat berkarya masih di channel C2 Speed pagi ini pagi ini kita akan mencoba piston piston miliknya miliknya Kawahara dengan ukuran 58,5 dengan ring piston double ya yang double ring tipenya itu seperti ini guys ini kita lagi nyoba-nyoba nih Kawahara piston tipe CR 58,5 pin 15 untuk Yamaha Mio yang double ring ya yang double ring satu ring kompresi di bagian atas dan satu buah atau tiga picis namun dibilangnya satu buah ya satu buah ring oli jadi disebutnya ini piston double ring biasanya seperti itu tapi saya juga kurang paham makanya kita akan mencoba seperti apa-apa ya jika menggunakan piston dengan model seperti ini untuk tinggi dom kita buat menjadi 6 mili ya tinggi domnya 6 mili cuman kita kasih coakan yang cukup dalam dan noken as standar modifikasi tapi roker aram menggunakan Kawahara juga ya Kawahara yang PNP di silinder head Mio nggak bubut apa-apa tinggal pasang PNP alias pasang langsung paut ya plug and play mencek bahasa gaul nama guys oke seperti apa prosesnya kita buk-bukin sekarang juga guys jangan kemana meni apalagi kemana karep ya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya disini aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini kita let's go gun guys okeh ya di okeh gun untuk bagian klep menggunakan motowan dengan diameter 2824 ya motowan batang 5 motowan batang 5 dengan diameter payungnya 2824 4 standar modifikasi untuk noken asnya dan kita akan langsung pasang dan kita akan merubah jalur daripada olinya ya karena ini mau menggunakan oil cooler oil cooler ya kita let's go gun guys pertama-tama kita akan menutup saluran oli yang kebering noken as ya lalu kita ambil jalurnya dari sini dari baut 10 ini kita masukkan ke oil cooler lalu kita akan masukkan kembali ke penutup daripada tutup setelan klep ya dan olinya saya jamin burah bareh ke mana ke mana karep ya kaitu kadie jangan ragu karena bearing daripada noken as tidak akan rusak ya karena oli di dalam semerawut ya abrut-abrutan olinya di jerawat ya mancawura kemana-mana jadi si bearingnya pasti keolian guys kurang lebih kos gitu lah ya saya diceritakan mah kita akan menambahnya dulu okeh ya di okeh kan dan seperti ini ketika ring sudah terpasang di pistonnya kita pasang di mesin guys kita pasang klipnya dulu klipnya dulu kita pasang menggunakan 585 di Mio itu hasilnya menjadi 155 cc menjadi 155 cc untuk harian touring atau bala balap mungkin masih aman ya dengan diameter 58,5 di Mio lalu kita pasang bagian daripada blok silindernya guys riner menggunakan 61,5 untuk lubang crankcase masih standar kita pasang gun guys okeh ya di sini 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 ya seperti ini lubang jalur olinya sudah kita tutup nah udah kita tutup menggunakan lem porting jadi kita akan mengambil jalur baru dari baut ini ya baut 10 ini oil cooler lalu kita dibalikan lagi ke tutup setelan klep dan kita pasang cylinder headnya guys Oke pasang lagi lahir atau bearing daripada nokan asnya kembali lalu kita pasang sisanya guys kita lihat oke ketika semua sudah terpasang kita melakukan center top penyetelan klep dan ini jalur oil coolernya ya keluar dari sini masuk oil cooler lalu dimasukkan lagi ke sini tutup pentilan guys kita buka nah masuk di sini oke karbonya pakai P28 ya dibokeh gun jika semua sudah terpasang seperti ini kita akan mengecek dulu jalur daripada oil coolernya ya jalurnya awal mulanya dari sini masuk oil cooler dari oil cooler masuk ke sini ya ketutup klep modif modif kita coba hidupkan guys parung lampu disini jadi berisik ya jeneng jeneng nah olinya udah nyurucudan ada wah bagus olinya bagus kita akan langsung menyambungnya ke sini untuk posisinya bebas ya bisa dimana saja oke dan kita akan merayannya terlebih dahulu sambil menyeting ulang daripada karburatornya ya karburatornya menggunakan P28 sudah hidup selamat copied pipa pilot pist Romans selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati